P.S.M. Makassar dipastikan bisa menggunakan markasnya, Stadion B.J. Habibie, pare-pare untuk playoff, kualifikasi Liga Champions Asia, P.S.M. Makassar akan memperbutkan tiket ke turnamen antar klub Asia, dengan Bali United. P.S.M. Makassar berstatus sebagai juara Liga 1, 2022-2023, sedangkan Bali United sebagai juara Liga 1, 2021-2022. Duel kedua tim direncanakan oleh PT Liga Indonesia baru, Litter IB, berlangsung dua lag dengan sistem, home dan away. Direktur utama PT LIB, Ferry Paulus mengatakan, untuk playoff, P.S.M. Makassar bisa menggunakan Stadion B.J. Habibie, di laga playoff. Begitupun dengan Bali United bisa menggunakan, Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali. Disampaikan Ferry Paulus, jika nanti P.S.M. Makassar bermain di ACL atau AFC Cup, tentu markas digunakan harus lolos verifikasi tim AFC Cup. Rencananya playoff P.S.M. Makassar versus Bali United bergulir awal Juni. PT LIB akan mulai persiapan pada awal Mei mendatang. Indonesia mendapatkan satu jatah untuk Liga Champions Asia musim depan, melalui jalur kualifikasi. Babak kualifikasi Liga Champions Asia, 2023-2024 akan dimulai, pada 8-22 Agustus 2023. Sementara penyisihan grup dan fase gugur pada 18 September 2023 sampai 18 Mei 2024. Rencananya ke playoff? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada rest habis ini setelah. Kepala namanya, waktu ini, kemudian selesai, ada rest beranggap di dalam. Kemudian mungkin awal ini, sudah mulai berpukul, diperkirakan 3-4 tahun kita dapat main lagi dengan playoff. Kan sistem home and win. Kepala namanya, kalau AFC, ya itu kan playoff untuk cukuran, apa-apa-apa-apa-nya, ya itu yang kita playoff-kan di sini dan juga di Bali. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya, ya tentunya akan ada, apa-apa namanya, karifikasi dari BFC. AFC Cup-nya, apa-apa namanya, karifikasi dari BFC ini mempunyai secara setelah. AFC Cup-nya, ya kita lihat nanti lagi. BFC Cup-nya, ya kita lihat nanti lagi.